Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kembali pemirsa pecinta badminton dimanapun Anda berada Kita segera akan menyaksikan di partai kedua hari ini Tentunya dalam simulasi Olimpiade Tokyo 2020 Antara Jiko Aura Duywardoyo Yang saat ini merupakan peringkat ke-63 Menghadapi Jonathan Christie Yang merupakan peringkat ke-7 dunia Yang tentunya akan tampil menjadi salah satu wakil Indonesia Dalam Olimpiade Tokyo 2020 nanti Kita berharap bahwa tentunya Indonesia akan mampu meraih medali emas Karena tentunya di Olimpiade 2020 ini Indonesia tampil di 5 nomor yang dipertandingkan Dan di Tunggal Putra Kita memiliki Antoni Sinisuka Ginting Dan juga Jonathan Christie Yang akan berjuang untuk merah putih Dan kita berharap mampu meraih medali Masih bersama saya Bung Riki Subagia Yang akan menemani jalannya pertandingan Ya Bung Riki Ciko menghadapi Jonathan Christie Ini bagaimana tipe dua pemain ini di lapangan Ya kalau Ciko ini memang main muda kita Harapan di depan Di Tunggal Putra setelah Jonathan Christie Dan juga Antoni Sinisuka Ginting Ciko beberapa waktu lalu finalist di Spanyol Open Di seri 300 Ladies and gentlemen On my right Ciko Dwi Wardoyo Indonesia And on my lap Jonathan Christie Indonesia Usia 23 tahun saat ini Dan 180 cm Jonathan Christie Tuse Lopo Kita berharap sebetulnya Bagaimana Ciko ini Banyak Mendapatkan kesempatan bertanding Namun kita tahu Sekali lagi pandemi ini Sangat-sangat Apa namanya Kesempatan ini hilang Ya Termasuk untuk pasangan ganda campuran kita Tidak bisa menaikkan poin Untuk bisa tampil Set piece over One Ya ini lagi pertama Jiko lakukan serve kali ini Dudukan Satu-nol Banyak kutinet Satu-satu Set piece over Ya ini harus diambil oleh Jonathan Christie Sebagai satu Kesempatan Dalam Persiapan jelang Tentunya Olimpiade nanti Betul Dan kita beruntung Di Tunggal Putra Ada dua wakil ya Dengan Ginting Dan tentunya Kalau kita lihat Rival yang memang Akan menjadi pesaing Dari Anthony Ginting Dan juga Jonathan Christie Adalah Kento Momota Peringat satu Asal Jepang Kemudian Victor Axelsen Dari Denmark Peringat kedua Dan juga Andres Antonsen Dari Denmark Peringat ketiga Dan juga Kita ingat ada Pemain asal Taiwan Chotin Chen Merupakan perikat keempat dunia Pola tanggung Baik sekali Jonathan Christie 31 kali ini Ya kalau dari peringat Memang cukup jauh 63 Dari Chiko Dan 7 ya 7 Jonathan Christie Saat ini Masih kembali Jonathan Yang akan melakukan Surf 3-1 Jojo Baik sekali Sebetulnya tadi Netting Memancing ya Berharap Boleh ke belakang Untuk melakukan smash Namun gagal tadi Sejauh ini Nettingnya sangat sempurna Kita lihat Bagaimana permainan net Dari Jojo 4-1 Unggul cukup cepat Di awal game pertama Oh Keluar Kalau saya melihat Sejauh ini Jiko lebih Apa Lebih terlalu hati-hati Ya Lakukan kesalahan Ya kalau dari pelatas yang ada Apakah memang Pelapis dari Antoni Yang menurut saya ada beberapa yang mendekati Ada beberapa juga yang memang Masih cukup jauh Termasuk Ya tentunya juga 6-1 Atit-atit yang baru dipanggil Masuk pelatnas Ya Dan secara ranking Ya karena memang kesempatan bertanding Seperti Jiko ini Dan juga Sesar ya Dari 2016 ya Betul Vito Cesar 6-1 Pemirsa Masih unggul Juratan Kristi Anggung tadi Oh Bola tanggung dan keluar Kembalian dari Jiko 7-1 Ya kita tentunya Terakhir mendapatkan medali Di Tunggal Putra Di tahun 2004 Di Olimpada Athena ya Betul Taufik Hidayat Ya Untuk Olimpada Athena Setelah itu kami rindu juara ya Di Tunggal Putra Betul 7-1 Oh Terlalu keras kembali Sebuah pengembalian dari Jiko Empat kesalahan Empat Poin Yang mudah saja diperoleh oleh Jonathan Kristi Oke Ya tadi kita sempat berbincang dengan Hafiz dan Gloria Memang ada Sisi lapangan yang sedikit Terganggu dengan angin tadi ya Betul Mengatakan seperti itu Ya memang di Menurut saya di hampir setiap Pertandingan ya Ya Atau lapangan venue Menurut saya Hal-hal seperti itu ada Namun kalau saya pada saat itu berpikir bahwa Kita mengalami toh lawan juga mengalami hal yang sama Betul Nah Kalau saya kiri kanan tetap Masalahnya angin Ya 9-1 Ya kita lihat bagaimana Sebuah jam Smash keras tadi dari Jonathan Kristi Setelah kiri tadi ya Atau backhand dari Jiko 9-1 Ya konsentrasi Jonathan Kristi Yang tentunya Banyak sekali Pendukung atau Faisri Jojo Berharap bahwa nanti Di Olimpiade Penampilan dari Jonathan Kristi Dalam penampilan terbaiknya Setelah cukup lama Absen tentunya Bagi seluruh atlet Badminton Indonesia Dan juga dunia Tuh Oh keluar Kali ini Pengembalian yang terlalu deras tadi Dari Jonathan Kristi Jo 9-9 Sejauh ini bagaimana Jonathan mencoba Untuk apa Setiap pengembalian bola Ciko tidak Tidak mendapat Kesempatan untuk Menyerang Dengan Lob attack Dorongan-dorongan yang Sulit untuk Ciko bisa menyerang Kita lihat dong Ini terlalu lemah tadi ya Tadi bagaimana Dorongannya Ciko tidak bisa Melakukan Serangan Ya Bung Riki Dari Rival-rival yang tadi saya Seperti bahas tadi Dari dua pemain Denmark Kemudian Kento Momota dari Jepang Dan satu pemain Taiwan Lawan terberat Siapa menurut Bung Riki Dalam situasi seperti ini Ya ada Victor menurut saya Victor dan Hampir semua lah Karena ini juga Di Tunggal Putra Mereka saling mengalahkan Tinggal tergantung Dari kesiapan Ya terutama Atlet kita ya Tapi dari Apa namanya Kalau kita melihat Bagaimana Kento Momota Juga dengan Beberapa kali Absennya di kejuaraan Victor Axelsen Ya ini juga Menurut saya Kekuatannya sangat Merata sekali Ya semua mengalami Hal pandemi juga ya 11-3 Interpol Ya 11-3 Ini terlihat Kalau pengamatan Bung Riki Apa yang membuat Jonathan Christie Mampu meninggalkan Point dengan sangat jauh 11-3 Ya yang pertama Saya melihat Di awal Apa namanya Game pertama ini Bahwa kelihatan Sekali bahwa Jonathan Christie Sangat siap betul Ya Setiap Pukulan Setiap gerakan Artinya Sangat fokus sekali Di simulasi Pertama ini Nah inilah yang Yang penting Bagi seorang atlet Kita lihat tadi Di partai pertama Dan itu dirasakan oleh Hafiz dan Glo Bahwa bagaimana Tadi masuk lapangan Harus adaptasi Nah ini sebetulnya Seorang pemain Ini harus betul-betul Siap Masuk lapangan Nah ini 20 seconds Nah ini 20 seconds Sebaliknya Bagaimana Ciko Yang justru Menjadi Saya melihat Menjadi Satu Beban Sepertinya ya Dia tidak bisa Keluar dari tekanan Selain itu Bagaimana Sangat Kelihar sekali Gestur Daripada Ciko Ini mempengaruhi Daripada pukulan-pukulan Pengembalian-pengembalian Atau serangan-serangan Yang seharusnya Bagaimana Ciko Serangan-serangannya Yang menurut saya Smash yang keras Ya ini yang sangat Tidak terlihat Di game pertama Sejauh ini Baik Kembali ke lapangan pertandingan 11-3 Di game pertama Serang seperti ini Bagaimana kita lihat Ciko tidak bisa Dan ini sangat baik sekali Dari Jumatan Kristi Ya bermain cepat Dan terus menekan ya Jumatan Kristi Ini unlucky ball Ya unlucky ball Ya bagi-bagi Ciko Memang sulit itu Dikembalikan 14-11 Baik sekali Oh tanggung Masih bisa dikembalikan Oh justru Jumatan Kristi Belakang kesalahan tadi Menyangkut di net Ya satu hal Kita lihat bagaimana Fighting spirit Dari Ciko Mengejar bola terus Ya betul Sekalipun cukup jauh Tertinggal di game pertama 4-11 Atau kali ini Menjadi 5-11 Ya kita berharap Pertandingan ini Tentunya akan Bisa Menjadi satu Sebuah simulasi Yang berguna Bagi para pemain Indonesia Yang sudah tidak lama bertanding Seperti yang burgi katakan tadi Bahwa di pelatas PBSI Cipayung Di siang hari ini Seperti halnya Sebuah pertandingan resmi Sesungguhnya Betul Keluar Keluar Penempatan bola terlalu keras tadi Dan juga kontrol Apangan yang sangat baik Diperlihatkan oleh Jonathan Kristi Menjadi 12-5 Di game pertama Jonathan Kristi Pemain berusia 23 tahun Kelahiran 15 September 1997 Yang saat ini Tentunya Kita lihat Karit bermain Atau kemenangannya 216 kali Di Tunggal Putra Dan juga Merupakan peringkat Ketujuh dunia Ciko mencoba Mancing ini Dan berhasil Ini yang memang Tipikal daripada Ciko sendiri Tipikal menyerang Mencoba Lebih dulu Untuk bisa melakukan Netting Mengawali serangan Dan berharap Kembali lawan Posisinya tanggung Betul 6-12 Ya Baik sekali Jam space Dari Jonathan Kristi 13-6 Menghentikan Penolahan poin Dua kali Beruntun Dilakukan oleh Ciko tadi Dan kali ini Diselesaikan dengan Sebuah jam space Yang sangat Sempurna Angka bertambah 13-6 Ya memang Kedua pemain ini Saya lihat Tampilnya sama-sama Tipe agresif Betul Tapi ya Kita melihat bahwa Jonathan lebih sabar Sekalipun memang Dari awal Sudah lebih siap ya Tetapi lebih sabar Memang Mumen-mumen Betul-betul Untuk melakukan Katakanlah full smash Nah ini Yang lakukan oleh Jonathan Kristi Oh sempat Ragu-ragu Oh ragu-ragu Ya masuk Ya bola masuk Ragu-ragu tadi Menyangka bola keluar Ciko Dalam tangan ulang Kita lihat Betul Ya Jelas sekali masuk Tadi kontrol Dari Ciko 14-6 Cukup jauh Dalam rally point Kali ini Kita akan melihat Apakah juratan Akan terus konsisten Menjaga keunggulan Di game pertama Oh Baik Seharusnya tadi Maksudnya ada Melakukan sebuah Nothing menyilang Betul Terlalu keras tadi Ya 6 Ya Bagus sekali Hanya saja bola Terlalu melebar Dan kali ini Keuntungan tentunya Untuk Jonathan Kristi 15-6 Ya Kita memang Mencermati Bagaimana Adaptasi Tadi saya Melihat Tadi mengatakan Adaptasi Adaptasi pemain Dengan kondisi Protokol kesehatan Ini juga harus Dicermati Ketika mereka Sudah berada di Jepang Ini memang Yang tidak mudah Menurut saya Sekalipun Sekali lagi Satu sisi Memang tidak Menjadikan Kita berharap Tidak menjadikan Satu beban Karena seluruh Peserta ini Mengalami hal yang sama Kedua Memang Kita harus Betul-betul Menjaga Kesehatan Dan harus Betul-betul Mematuhi Aturan Artinya Memang Kalau betul-betul Tinggal di karantina Memang harus Tinggal di karantina Ini memang Resiko dan pengorbanan Yang begitu Luar biasa Dan tidak hanya Pemain Seluruh tim Seluruh tim Pemain Pelatih Ofisial Seluruh Karena ini Dengan pandemi Seperti ini Ini saling Saling Apa namanya Ya Berkaitan Kita tidak Tidak tahu Betul-betul harus Menjaga Kondisi-kondisi Seperti ini Ya karena tentunya Pemain akan Lakukan latihan Kemudian Sparring Ada nge-gym Tentunya ada Aktiviti di luar Tandingan ya Betul-betul Memang Pengorbanan Yang Luar biasa Ya oh Kembali Kita akan lihat Di lapang pertandingan Bagaimana sebuah Menyangkut di net Angka Pelan-pelan Tapi pasti Bagaimana Ciko Mencoba untuk Pengejar Ketertinggalan Menjadi 9-15 Dikit terburu-buru Tadi Kita lihat Jonathan Christy Tidak begitu Sulit sebetulnya Kalau Ciko Mungkin permainannya Mirip Anthony Ginting Ya Agak sedikit Berbeda Anthony Menyerang Tetapi Dengan stroke Yang lebih matang Dengan Footworknya Yang sangat baik Menurut saya Agak sedikit berbeda Berbeda ya Set is over Ya Kembali 16-9 9-16 Cukup Jauh Kali ini Satu Pengamatan Lampangannya Sangat cermat Dilakukan oleh Jonathan Christy 16-9 Masih di game Pertama Ini merupakan Partai kedua Disimulasi Olimpiade Tokyo 2020 Yang akan berlangsung Dua hari Tentunya Dari pelatas PBSI Cipayong Yang kami akan Terus memberikan Tayangan Kepada seluruh Pemirsa yang saat ini Mungkin menyaksikan Di Key Vision Di R CTI Plus Dan juga Youtube Dari Badminton Indonesia Kita berdoa Berharap bahwa Perjuangan dari Kontingen Indonesia Akan membuahkan hasil Raih medali Di Olimpiade Tokyo Khususnya Medali Emas Ya keluar Pengembalian yang terlalu Deras tadi Nomor Nomor 10 16 Kita berharap bahwa Apa yang dilakukan Olimpiade Tokyo Tahun 2004 Juga tentunya Bung Riki Sebagi di tahun 96 Bersama dengan Bung Reksi Akan bisa kembali Terulang Mimpi itu harus tinggi Dan keinginan itu Harus kuat Untuk bisa dapat Pedali di 2020 ini Ya dan memang Secara peluang Dan kesempatannya Begitu besar Tinggal Apa Pada saatnya Semoga tidak Terjadi apa-apa Dan Ya hasilnya Sesuai harapan kita Betul Karena suka Tidak suka Faktanya Bulu tangkis Selalu membawa Bangsa Indonesia Di kancah Internasional Ya kembali Kita lihat kali ini Sop dilakukan 16 12 Smash Menyilang 12 kali Kita lihat Ya keras sekali Dari Jonathan Christie Mahairi Terhentinya Tadi cukup lama Ya poin Di 16 Kali ini Berhasil menambah Jadi 17 12 Ya cepat sekali Tadi Jumping smash Silang Lakukan oleh Jonathan Christie Andalan ya Ini salah satu andalan Kadang-kadang Memang kalau saya melihat Saya perhatikan Kadang-kadang Terlalu lama Terlalu lama Mengolah Seharusnya memang Ada momen yang betul-betul Apa Harusnya melakukan serangan Kadang-kadang Jonathan Christie Sedikit berlambat Yang deg-degar Lebih ingin Kata Lebih ingin Bermain cantik 17 12 Jojo Lakukan Surf Kembali mencari peluang Untuk menyerang Dua pemain Mencoba mencari peluang Untuk menyerang Terlalu terlalu terburu-buru Tadi Ciko Sudah berhasil Melakukan net yang sangat baik Hanya saja tadi Menyaput binet Ini rally terpajang Saya rasa Di game pertama ini Sudah sangat baik Penempatan bola Drop shot silang tadi Netting Dan akhirnya memang Sedikit terburu-buru tadi Ciko dengan posisi di depan Ya lapangan Dibersihkan Kita lihat Memang tadi Beberapa kali Kedua pemain Mencoba untuk Mengambil bola Dan pakai lapangan Cukup basah ya Betul Ya ini Menarik sekali Setelah tadi Tertinggal cukup jauh Ciko pelan-pelan Tapi pasti Menemukan ritme permainannya Dan berhasil Mendekati poin Dari Jonathan 18 12 12 Jojo Konsentrasi Lakukan serve Di game pertama Oh Keluar Ya Didiamkan saja tadi Oleh Ciko Seolah dia Tahu bahwa bola keluar Ya betul sekali Sudah mengukur Betul Cukup baik Ya ini harus Dikurangi ketika Poin-poin krusial Seperti ini ya Bu Ricky Kesalahan jangan perlu dilakukan Harus Secepat mungkin Atau segera mungkin Kembali ke semula Karena satu poin Ini rally poin Sangat fatal Dan biasanya Posisi pada saat Memang tertinggal Akhirnya menyusul Ini justru yang tertinggal Lebih Percaya dirinya Lebih Apa namanya Dibanding daripada Yang Yang awalnya leading Ya Hanya 4 poin saja 14-18 Oh luar biasa Oh luar biasa Kita lihat poin Yang sangat mahal Kali ini bagi Jonathan Christy 19-14 Ya Permain cepat Tidak mudah Keliatannya memang Jonathan untuk bisa Mematikan lawanmu Jiko memang semangat juang Yang luar biasa Fighting spiritnya Meskipun mereka sering bertemu Sudah tahu Plus minus Masing-masing Tapi tentunya Dalam pertandingan ini Berbeda ya Bu Ricky Lagi tadi disaksikan oleh Ketua Umum Disaksikan oleh Pengurus PBSI Dan juga Tentunya seluruh Pemirsa ya Betul Di Tanah Air Pencinta Badminton Sudah rindu Akan sebuah Turnamen Badminton Yang kita lihat Bahwa banyak sekali Turnamen BF Yang dibatalkan Dibatalkan Pandemi ini Ya 19-14 Keluar Pengumulan dari Ciko tadi 20 Game point Kita lihat game point 20-14 Di game pertama Ya Pengamatan lapangan yang sangat baik Dari Jonathan Christy Bola keluar Game point Di game pertama 20-14 15-14 Oh ya Kita lihat bagaimana Permainan net Netting yang sangat Apik Sangat baik sekali 15-20 Ya ini drop shot Yang satu Andalan dari Ciko Ya Begitu Tajam Ya Dan antisipasi Tadi ke depan Ini sangat baik Sehingga memang Istilahnya Dalam Permainan ini Jonathan Christy Kalah langkah Ya Tapi sama-sama Mencoba untuk Melakukan serangan Dengan netting Terlebih dahulu Betul Ini yang dilakukan oleh Kedua pemain ya Ya Tinggal bagaimana Disini mengadu Strategi kepintaran ya Ya Dari Kedua pemain ini 15-20 Ya berhasil kali ini 16-20 16-20 Ya jelas sekali Jauh sekali keluar Peninggal Kalapan Pertandingan Kali ini Hanya 4 poin saja Perbedaan Ya Masih game poin Untuk Jonathan Christy Baik sekali Kita lihat Bagaimana Set play Yang dilakukan Oleh Chico Tadi Inilah yang Saya sampaikan Bahwa Chico Seorang pemain Penyerang ya Dan Di game pertama ini Sekalipun Jarang mendapat Kesempatan Namun terus Chico berusaha Untuk Mendapatkan serangan ini Bung Karena tadi Bagaimana Katakala senjatanya Daripada Chico sendiri ini Kita Kita bisa melihat ya Sejauh ini Sejauh ini Yang pasti Yang pasti Yang pasti memang Menguasai Natan Christy Tapi kita berharap Tapi kita berharap Seorang Jonathan Christy Bisa fokus pada saatnya Nanti Apapun hasilnya Dan tentu kita berharap Hasil yang sesuai harapan kita Hasil yang baik Dan menurut saya Di Tunggal Putra pun Kesempatan Sangat-sangat terbuka Amin Kita berharap bahwa Kontingen Indonesia Akan mampu Membawa Medali emas Untuk Merah Putih Dan kembali kita Menuju ke Game kedua Kali ini Dimana di game pertama Kita melihat Jonathan Christy Unggul dengan 21-17 Dan ini kita akan Segera menyaksikan game kedua Masih dari simulasi Olimpiade Tokyo 2020 Yang berlangsung Di hari ini Tanggal 16 Juni Hingga esok hari Tahal 17 Juni 2021 Tentunya Kita akan melihat Lima pertandingan di hari ini Dan besok juga Lima pertandingan Betul Untuk kesiapan dari Tim Indonesia Dan saya masih bersama Dengan legenda Blue Tagess Indonesia Bung Riki Subagia Ya kita lihat Game kedua kali ini Second game Jonathan Yang akan melakukan serve Menurut Ciko Aura Dwi Jujula konserve Oh permainan net Tadi yang sangat-sangat Manis sangat Apik sekali lakukan tadi Tipis saja Dan Ciko berhasil Meraih poin pertama Tidak bisa dikembalikan oleh Jonathan Christie Angka pertama bagi Ciko 1-0 Gagal Dikembalikan dengan baik oleh Ciko 1-0 Ya satu Pukulan yang sangat baik tadi Berawal dari sebuah Permainan netting yang sempurna Kemudian melakukan Smash Yang keras Berhasil Menyamakan kedudukan menjadi Satu-satu Konsentrasi Konsentrasi Jonathan Christie Ya baik sekali Ya baik sekali Kita lihat bagaimana Ciko meladeni Permainan cepat dilakukan oleh Jonathan Christie 2-1 kali ini Ciko akan melakukan Surf Di game kedua Ya kita lihat Keluar Oh Ya bagaimana Satu Pengamatan lapangan yang sangat baik Ada sedikit perubahan Cara bermain Seperti dilakukan oleh Ciko Lebih banyak mencoba untuk Bermain Net Di awal game kedua Dan berharap bahwa Pengembalian bola Jonathan tanggung Dan bisa dilakukan Dengan serangan dengan Sangat baik Kita akan melihat Apakah Ciko mampu Bangkit di game kedua Tidak mudah bagi Jojo Berhasil Memenangkan game pertama Dengan 21-17 Dua-dua kali ini Di game kedua Oh Baik sekali Ciko Ya ini sepertinya Dikatakan Bung Riki ya Ini Bermain net Dengan sangat baik Dan kemudian Membuat sulit Bagi Jonathan Untuk bisa Mengembalikan di bola berikutnya Ya memang tipikal Menyerang ya Bahwa bagaimana Secepat mungkin Untuk bisa Lebih dulu Mengantisipasi Mematahkan Serangan-serangan Sehingga memang Seorang Ciko Untuk bisa melakukan Serangan Dan smash-smashannya Ini bisa Keluar Tiga Sama di game Kedua ini Anggung Ini hampir sama Kedua pemain Apabila mendapatkan Kesempatan seperti ini Ini yang betul-betul Kedua pemain Melakukan yang Hampir sama Ya bahwa Bagaimana Sebisa mungkin Pengembalian Pengembalian bola ini Tidak Mengangkat Bola Sehingga Bisa meredam Serangan-serangan Dari Lawannya Unggul Keluar Kita lihat Bagaimana Sebuah Pengamatan Sangat baik Sudah mulai Membaca Permainan Dengan Sangat baik Tadi sempat Kita lihat Tertinggal di Game Awal game Kedua Kali ini Berhasil Berbalik Unggul dengan Lima Tiga Ini pengalaman Berbicara Ya Bung Riki Pasti Tapi tinggal Bagaimana Di lapangan Ini Satu sisi Memang Ciko Pemain Muda Walaupun Tentu Kita berharap Sesegera Mungkin Untuk Bisa Lebih Cepat Mengimbangi Maling tidak Jonathan Christy Dan juga Antonis Suka Ginting Ya 6-3 Pelan-pelan Pasti Mulai Meninggalkan Peralahan Poin Dari Ciko Aura Kita lihat Nolop Kembali Karena ini Kedua pemain Mencoba Meredam Sehingga Memang Mana yang Lebih dulu Untuk bisa Melakukan Serangan Sama-sama Untuk mencari Peluang Untuk bisa Melakukan Serangan Nolop Nolop Betul Oh Tanggung Oh Sanya Sekali Kita lihat Gana bola Tanggung Tadi gagal Diselesaikan Dengan baik Oleh Jonathan Christy 56 Kita lihat Kita yang ulang Mudah saja Sebetulnya Sayang sekali Tadi Sempatan yang Sangat baik Kita lihat Tadi bagaimana Ekspresi Kekecewaan Dari Jonathan Tapi kita Nanti boleh Nanya Itu bola Tanggung Bola Tanggung Dan ini Sering terjadi Ada laki Bol Ada juga Laki Dalam sebuah Pertandingan Dan kalau Hal seperti itu Biasanya Apa yang Biasanya Pemain Menganggap Karena ini Bola sangat mudah Ini Agak sedikit Menganggap Spele Menganggap Enteng Nah ini Yang sebenarnya Tidak boleh Harus tetap Terus berkonsentrasi Harus tetap Fokus Kalau istilah Dari pelatih Saya pada saat itu Bung Bagaimana Pak Christian Hadinata Selalu bilang Bahwa Kalau bola Belum menyentuh Di lantai Belum game Belum selesai Tidak boleh Menyerang Harus Terus fokus Tapi zaman Bung Riki Itu Indonesia memang Tidak ada Ganda-ganda Lawan Sulit mengalahkan Kalian berdua Luar biasa 6-6 Oh Lagi-lagi Kesalahan dari Jojo tadi Terlalu terburu-buru Bola tanggung Kembali gagal Dimanfaatkan dengan baik Dan angka Untuk Ciko Aura Dwi Dengan 7-6 Unggul Satu poin Kali ini Ciko Ciko juga Salah satu Penghuni Pelatnas Yang saat ini Menepati Posisi 63 Betul Kembali Kesalahan Melakukan oleh Denatan Kristi Ya saya juga Melihat bagaimana PB PBSI Sudah cukup bagus Dalam Mengirimkan Atlet muda Memberikan jam terbang Di Dalam BWF series Ya Memang sudah Di Awal tahun Memang kuota Daripada para pemain Sudah Sudah dipastikan Tinggal bagaimana Kesiapan daripada Pemain itu sendiri Tetapi kuota Keberangkatan Baik itu pemain Pratama Dan pemain Utama Ini sudah mendapatkan Porsinya Untuk Kesempatan bertanding Kejuaraan Kejuaraan Oh Lagi-lagi Pemirsa Kita lihat Bagaimana Jonathan Kristi Tiga kali kesalahan Berturut-turut Lakukan oleh Jonathan Nah ini diawali Tadi pada saat Kesalahan Yang setelah Reli panjang Dan bola tanggung Tadi Beruntun Tiga kali kesalahan Lakukan oleh Jonathan Kristi Ya ini memang sering kita saksikan ya Jonathan sering membuat Kesalahan yang membuat kita Deg-degan ya Sebagai komentator Dan juga penonton di rumah Dalam menikmati Baru pertandingan terakhir Mengurangi kesalahan sendiri Ini tampaknya juga akan menjadi Satu PR ya Bagi seluruh pemain Ya Dan tadi kita sempat bahas Di awal perjumpaan Bahwa Kondisi pandemi ini Justru seperti Semuanya memiliki peluang yang sama 0-0 lah Betul Karena semuanya juga tidak bertanding Ya Saling Mengalami kesulitan dalam hal itu Hal yang sama Makanya saya sampaikan bahwa Sekalipun kondisi seperti ini Tidak menjadikan satu beban Karena seluruh Peserta atau pemain ini Mengalami hal yang sama Ya Pengalaman Anda Bung Riki Apa yang Membedakan Olimpiade Dengan All England Atau Sea Games Atau Asian Games Ya Yang pasti Multi event Yang sangat besar Pesta Akbar ya Untuk Olimpiade Sekalipun ada multi event Itu Sea Games Dan paling tinggi itu Ten Olimpik Nah ini Pesta Akbar Nah inilah yang membedakan Empat tahun sekali Ya event yang memang Tidak semua Tidak semua apa namanya Pemain bisa ikut Karena memang pada saat Masuki ya Tim Olimpik ini juga Berjuangnya Berat sekali ya Untuk bagaimana bisa masuk Di tim Olimpik Nah inilah yang Yang membedakan Saya rasa kalau Kejuangan-kejuangan yang lain Masih bisa Apa Semua orang bisa Bisa ikut kejuangan Ya Tapi kalau Olimpik Betul-betul Tertinggi ya Betul Bagi seorang atlet badminton Betul Karena masuk di dalam Tim aja Tidak mudah Oh baik sekali tadi Maksudnya Dari Ciko Dan kembali Menambah Poin menjadi 8-10 Bagi Masih tertinggal Jonathan Christy Dua poin Ini pelan-pelan Tampaknya Jojo Sudah mulai menemukan Ritme permainannya Ya memang Ya paling tidak kan Mereka sudah Saling mengenal Baik kekurangan Kelebihan Tapi kalau saya melihat Sejauh ini masih Stabil Walaupun beberapa kali Jojo di game kedua Melakukan kesalahan Cepat Bangkit Cepat Kembali Fokus Baik sekali ini Berhasil Kali ini meladani Permainan net Yang dilakukan oleh Ciko Ya Ciko terus Maksa untuk Melakukan netting ya Betul Karena ini Yang saya sampaikan Bahwa kedua pemain ini Tipikal yang Play Sama-sama menyerang Sehingga memang Dibutuhkan Bola-bola Atas Istilahnya Dan siapa yang Lebih cepat Memancing bola Untuk ke atas Nah ini yang Kedua pemain ini Mereka lakukan Sedikit maksa Tadi Ciko Oh keluar Masa sekali Pengembalian dari Jonathan Christy Ya 9-11 saja Dua poin saja Adakah perubahan Strategi Dari Kedua pemain Di game kedua ini Bung Riki Yang pasti Ciko Terus berusaha Seperti di game pertama Untuk bisa mendapatkan Sempatan menyerang Nah di game kedua Dia lebih sabar Dia lebih sabar Untuk Apa namanya Meladeni Dari Jonathan Christy Nah ini Yang sedikit Perbedaan Untuk Ciko di game kedua Ya di saat seperti ini Salahan-salahan Sangat besar ya Bung Riki ya Ketika mampu memberikan Instruksi yang tidak bisa Dilihat pemain Ketika bertanding Ya saya saya dan ini juga Salah satu yang pernah Saya tanahkan juga Sebetulnya sejauh mana Peran hati Pada saat hati bermain Sebetulnya Tergantung memang Daripada pemain sendiri Yang pasti memang Pemain sendirilah Yang menentukan Kadang-kadang memang Di lapangan Pelatih yang lebih Melihat Kekurangan Apa yang terjadi Di lapangan Tetapi paling tidak Mempengaruhi Walaupun menurut saya Tidak begitu Signifikan Karena kadang-kadang Pada saat disampaikan Katakanlah Kekurangan-kekurangan Tetapi akhirnya pun Kalah gitu ya Nah apakah itu Tidak masuk dalam Apa namanya Apa yang disampaikan Oleh pelatih Nah ini yang Menurut saya Sebetulnya Kembali ke pemain itu sendiri Keputusan akhirnya Di tangan Sampai pemain ya Di lapangan pertandingan 11-9 Atau 9-11 Masih tertinggal Jojo Baik sekali tadi Pancingan dari Jonathan Ragu-ragu Oh Benjakut Kita lihat Ya Tiga poin kali ini 12-9 Ciko Unggul Tiga poin Atas Jojo Di game kedua Terutama Ciko Lebih Lebih sabar Lebih bisa Mengembalikan bola Lebih bisa Menahan diri Tidak melakukan Kesalahan Seperti di game pertama Sedikit memaksa Pada saat serangannya Tidak menembus Nah Di game pertama Ciko Seperti terlihat Kutus asa tadi ya Ya Ini kesalahan Demi kesalahan Bung Riki Sudah dua kali beruntun Dari Jodatan Kristi Biasanya tipikal penyerang Seperti ini Pada saat serangannya Tidak menembus ya Atau tidak menghasilkan Nah ini Biasanya Terjadi pada seorang Pemain Tipikal Menyerang 13.9 Ciko kali ini Unggul atas Jodatan Kristi Ya berhasil kali ini Sebuah Jam smash Yang keras Dari Jojo Mampu Menambah Perlahan poin Jadi 10.13 Ya kali Tampak Ciko Kesulitan Bisa mengembalikan Jam smash Dari Jodatan Kristi Ya tentunya Di Tunggal Putra Kita memiliki dua wakil Antoni Sinisuka Ginting Dan juga Juratan Kristi Yang akan tampil Di Olimpiade Tokyo 2020 Betul Dan Kita berharap Bahwa Keajaiban Dan juga Keberuntungan Akan ada Bagi kontingen Indonesia Thank you Total Tentunya ada 11 Atlet Dalam 5 nomor Yang akan tampil Di Olimpiade Tokyo 2021 Nanti Di Tunggal Putri Ada Gregoria Mariska Tunjung Di Ganda Putra Tentunya Minian Dan juga Muhammad Aksan Dan juga Hendra Setiawan Di Ganda Putri Gresyapoli Dan juga Apriani Rahayu Dan juga Di Ganda Campuran Tentunya Praven Dan juga Melati Yang akan jadi Waktu Indonesia 14.10 Yang 14.10 4 poin kali ini Unggul Ciko atas Jonathan Kristi Yang sangat terlihat sekali Dari Ciko adalah Lebih sabar ya Di game kedua ini Tidak Terburu-buru Atau memaksa Pada saat serangnya Tidak menembus Dia siap Untuk defense Untuk sementara Yang akhirnya Untuk bisa berbalik serang Ya kali ini Tanggung ya Terlihat Mudah saja bagi Jojo 11.14 Dan juga tentunya Para pecinta badminton Juga bisa menyaksikan Di youtube channel Badminton Indonesia Dan juga tentunya Bagi pelanggan Kivision dan juga RCTI Plus Bisa menyaksikan Bagaimana simulasi Langsung dari Pelatnas PBSI Di Cipayung Dan lagi-lagi Satu Kesalahan Dari Jonathan Kristi Menguntungkan tentunya Bagi Ciko Yang terus menekan Dan merubah Gaya bermain Tampaknya kali ini Lebih banyak bermain net Dan kemudian melakukan serangan Wow Keras sekali Sebuah jump space Dari Jonathan Kristi Tidak bisa dikembalikan Dengan sempurna Menjadikan Perolehan poin 12.15 Di game pertama Perluan poin Tidak terlalu jauh ya Bung Riki Betul Ketat juga Ya Ciko lebih bersabar Retreserve Akan menjadi kunci Ya Memang Sedikit tadi Dari raring panjang ini Sedikit kehilangan konsentrasi Bung Sebetulnya sudah Antisipasinya Sudah Sudah Betul ya Di arah Backhand atau sebelah kiri Dari Ciko Namun Karena memang Setelah raring Cukup panjang Hilangan konsentrasi Hilangan konsentrasi Sehingga Pengembaliannya kurang akurat Ini mempengaruhi Setiap pukulan Gantung Daripada Stamina kita Bola tanggung Baik sekali ya Kita lihat mengenai Badan dari Ciko Ya Ini tontonan yang sangat menarik Dari kedua pemain Indonesia Bagaimana mereka memainkan Tipikal menyerang Yang sangat atraktif Di Tunggal Putra Play Ya Cukup berimbang Kali ini hanya satu poin saja 14-15 Betul Nyurah terlakukan serve Di game kedua Oh terlihat lebih memaksa Untuk menyerang Bu Jangan Christy Baik sekali Oh keluar Sulit dipercaya Kita lihat tadi Bagaimana sebuah Kesempatan emas Gak kali manfaat oleh Jojo Agresif tadi Di Poin 16 ini Bung Bagaimana Jonathan Coba Terus menekan Ya dan kita lihat Ini para Pecinta Badminton ya Betul Yang terus Setia Menyaksikan Bisa menyaksikan langsung Betul Indonesia Meskipun Dalam masa pandemi Tentunya Nonton dari rumah Mendukung tim nasional dari rumah Itu sebuah hal yang sangat baik Betul Betul Ya Bu Riki Ini dari permainan khususnya dari Jojo Apa yang membuat Jojo tidak Play Seperti di game pertama ya Ada sedikit perubahan atau terbawa irama permainan dari Ya memang seorang pemain harus bagaimana bisa terus konsisten Bisa terus fokus Ya semua ini tergantung daripada Kesiapan kita Semangat kita Stamina kita terutama Ya baik fisik ataupun mental Nah inilah yang Biasanya para pemain termasuk Jonathan ataupun Ciko Perubahan-perubahan ini terjadi Secara kelas jelas Secara ranking pun jauh ya Tetapi hal-hal seperti ini terutama di Di rally point ini memang tidak boleh sedikitpun Lengah seorang pemain sekalipun unggul Baik itu game pertama ataupun pada saat game kedua Ataupun pada saat leading Sama sekali tidak boleh Lengah sedikitpun Atau memberi kesempatan terhadap lawan Nah ini yang terjadi Dari permainan ini Atau Jonathan ya Di game kedua Ya Itu juga di pertandingan-pertandingan di Oh Di series atau di open tournament ini Di rally point saya melihat Di sistem rally point ini Menurut saya sekelas atau katakanlah Perbedaan ranking yang Katakanlah yang cukup jauh Ini tidak menjadi satu jaminan Ya Nah ini yang terjadi Apa Di rally point seperti ini Dan baru saja tadi Kesempatan untuk penjaman kedudukan kembali hilang Ya Nanti yang sangat Cukup sabar ini Betul sekali Oh Sanya sekali tadi bola tanggung dari Ciko Kembali disambar saja Di Muka net tadi Ditunggu tadi oleh Jonathan Christy Betul Kesipasi yang baik ini 16 17 Ya Bagaimana Jonathan Mencoba lebih sabar tadi Mendorong tadi Sehingga Ciko Ke arah sebelah kiri Atau backhand ya Ya di game kedua dengan Cara bermain seperti ini Tentunya sangat menguras Stamina Dari kedua pemain Ya tentunya Ya tentunya Mengurangi daripada kualitas ya Ya Pukulan Nah inilah yang memang Dibutuhkan oleh seorang Terutama pemain tunggal Sekalipun Tidak hanya pemain tunggal Seluruh pemain ya Karena inilah yang satu-satu Mempengaruhi Kualitas Daripada Pemain di lapangan Ya Kita melihat Di angka-angka sudah Di fase krusial 16 17 kali ini Jojo Akan melakukan serve Di game kedua Oh Menyakut di net 17 17 Game on Kali ini mampu mengejar Ketertinggalan setelah tadi Sempat lama tertinggal Dengan Perbedaan 3 4 poin Kali ini Angka menjadi sama 17 17 Oh Satu gerak tipu Atau satu Pukulan yang tidak diduga Tadi Ya seperti ada katakan Tidak perlu keras ya Lihat momen ya Ini satu gerak Karena kan memang Setiap Apa namanya Poin demi poin Ini kan juga Terus dipelajari Dilihat oleh lawan Sehingga memang Ada satu gerakan-gerakan Yang memang Tidak diduga Seperti halnya Yang Ciko lakukan Pukulan tadi Betul Oh Luar biasa Smash menyilang tadi Di area kiri Pertahanan dari Ciko Aura Cepat tadi Kita lihat Ciko Belum melakukan gerakan Cepatan lakukan oleh Jonathan Krissi Sangat baik sekali 18 18 Ya meminta untuk Membersihkan lapangan tadi Sekaligus tentunya Mengelap keringat Yang sudah mengucur Sekaligus Mengambil nafas ya Bu Riki Ada kesempatan Karena memang Kita melihat Satu demi satu Poin diraih Cukup banyak Mengerasa tenaga Dukungan terus Tentunya diberikan oleh Para pecinta Badminton Di seluruh tanah air Dalam Persiapan Kontingen Indonesia Jelang Olimpiade Tokyo 2020 Yang berlangsung Di tahun 2021 Tentunya kita akan Melihat perjuangan Lima nomor Di Olimpiade nanti Indonesia Ada di sana Sudah dibaca tadi Bungs Smash hilang ya Dari Chico Oh Luar biasa Kita lihat Iya Jojo Sudah kembali tadi Bagaimana sebuah Permainan yang sangat Sangat dominan Ya ini Jojo benar-benar Menguasai Atau poin tadi Sangat dominan ya Dalam melakukan serangan Betul sekali Penampilan Sama-sama Menyerang Dari dua Pemain Tunggal Putra ini Ya memang Di saat poin kritis Bagaimana kita Seorang pemain Harus tetap Sekalipun Stamina sudah Terkuras Harus tetap Bagaimana fokus Ya 19-18 Tidak boleh Melakukan kesalahan Ini angka yang Sangat penting Dan mahal Di angka-angka Seperti ini Dan kadang-kadang Angka 20 Terhenti itu ya Selalu begitu Memberikan Rasa yang berbeda Bagi para pecinta Badminton Jojo serve 19-18 Unggul Satu poin Atas Ciko Baik sekali Ya Satu jump Smash Yang sempurna Angka sama 19-19 Satu gerakan Spekulasi Bung Dari Ciko Dan sangat tepat Sekali Jojo mengira itu bola Walaupun sudah Di belakang tadi Posisi Jojo Tidak mengira bahwa Bola itu akan Di full space Tadi ya Oleh Ciko Di arah Kiri atau Backhand dari Jonathan Christy Coba menyerang Kita lihat Bung Bola menyakuti Dan kita lihat Kali ini Game point Untuk Ciko Aura Duiwardoyo 29 Di game kedua Iya kita lihat Kali gunggul Ciko di game kedua ini Game point Game point Ya 20 19 Oh Sayang sekali Kita lihat Membuang peluang Begitu saja Ya Tampak penyesal Tadi bagaimana Ciko Seolah tidak percaya Ya Tidak sempurna Melakukan serve Betul Ini kesempatan Yang baik sekali Ini beban Kadang-kadang Ini cepat Menyelesaikan Game kedua Ini betul-betul Apa Mental Ya Daripada seorang Pemain Ciko Ini kadang-kadang Menjadi masalah Pemain muda ya Bung Riki Bahkan Bahkan kita lihat Beberapa pemain senior Juga ingin Menyelesaikan game Dengan cepat Dan melakukan kesalahan Di serve Ya sangat Perugikan 20-20 kali ini Jonathan Christy Jonathan Christy Terima kasih Match point Angka kembali Angka kembali sama 21 Masih ada kesempatan Untuk Ciko Bung Betul Dibutuhkan Mental yang baik Ya ini cukup Menguras stamina Dan tentunya Mental berbicara Di angka-angka Seperti ini Dibutuhkan 21-21 Di game kedua Masih di Nomor Tunggal Putra Ini pertandingkan Dalam simulasi Olimpiade Tokyo 2020 Tetaplah bersama kami Tentunya Masih ada Tiga partai Lagi yang akan Kami siarkan Sajikan kepada Anda Di sore hari ini Oh Jiko melakukan Semua kesalahan Tadi Menyakut 21 Ya keuntungan kembali Bagi Jonatan Christie Ya mereka tersenyum ya Menghilangkan sedikit Rasa ketegangan Betul Ya kita lihat Cukup ketat Seolah tidak mau Kalah begitu saja Ciko Mengeleng-ngelengkan kepala Seolah tidak percaya Tadi Terlalu mudah Dia melakukan kesalahan Play 22-21 Jonathan Konsentrasi Match point Bola tanggung Oh Lagi-lagi kita lihat Terlalu terburu-buru Terlalu terburu-buru Sangat terbuka sekali Tadi untuk Jonathan Christie Bahkan mengakhiri Pertandingan ini Ya Bola tanggung Di depan net Terlalu terburu-buru Tadi Kita lihat Posisi dari Ciko Memang sudah Out position Sayang sekali tadi 22-22 Ya Sepertinya ada sedikit Gangguan di Kaki Kiri ya Dari Ciko Tadi Tentunya mencoba Untuk mengambil Satokok Betul Semangat yang luar biasa Dari Ciko Ya ini tentunya Stamina Sangat Sangat Menguras Stamina ya Di game kedua Betul Ini untuk rally point Cukup lama ya Bu Riki Betul Karena memang Cukup ketat poinnya Dan ini Satu poin demi poin Ini juga Rally-nya yang Menurut saya juga Cukup panjang ya Dan tentu ini Sangat-sangat Menguras Stamina Sangat-sangat Dibutuhkan Stamina Dan fokus Untuk pemain Oh Tangguh kali ini Ciko Dan Disambar saja dengan cepat Ya Permanian cepat Tadi coba dilakukan oleh Jonathan Christie Kembali match point Untuk ketiga kalinya Bagi Jonathan Christie 23 22 Fokus kali ini Jojo Menghadapi Chiko Aura Dwi Pardoyo Oh Ragu-ragu Ragu-ragu Tadi dalam Mencoba untuk Melihat apakah bola keluar Justru menyakut Di net pengembala Dari Jonathan Christie Betul 23 23 Inilah Tentunya Sebuah Simulasi Olimpia Detoki 2020 Ya Betul sekali Kedua pemain Melihatkan Kualitas yang Sangat baik Ya 23 23 Dan tentunya Kita masih melihat Di Game kedua ini Angka masih sama Surve dilakukan oleh Chiko kali ini Keluar Sebuah kontrol Yang sangat baik Diperlihatkan oleh Chiko Dan kali ini Berbalik Unggul Ya Match point Atau game point Maksud saya Dari Chiko Ya Sangat menarik 24 23 Di game Kedua Game point Untuk Chiko Oh gagal Kita lihat What a game Bagaimana Chiko Mampu Kembalikan Di game Kedua Dengan 25 23 Ya Kita lihat Justru Kehilangan Fokus Di Dua Poin Terakhir Bung Riki Anda melihat Apa yang membuat Chiko Mampu Mengembalikan Keadaan Dan berhasil Meraih Game Kedua ini Ya Saya Yang 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 Pasti Chiko Lebih Sabar Untuk Bisa Atau Tidak Terburu-buru Melakukan Serangan Terlihat Tadi Di Game Pertama Bagaimana Pada Serangannya Tidak Bisa Menembus Tapi Di Game Kedua Bagaimana Tadi Chiko Lebih Lebih Bersabar Lebih Bisa Meladeni Pukulan-pukulan Dari Jonathan Ya Kita Lihat Justru Kesalahan Dilakukan Oleh Jojo Ketika Sudah Tiga Kalimat Sepoint Kali Ini Ketenangan Dari Chiko Sabar Untuk Kembali Mampu Meraih Game Ini Kita Lihat Bagaimana Kesalahan Terakhir Ya Di Saat-saat Poin-poin Kritis Ini Emang Sangat Dibutuhkan Bagaimana Harus Terus Kita Bisa Berkonsentrasi Ya Ini Tontonan Yang Sangat Pelarik Di Tunggal Putra Betul Kalau Dari Sisi Permainan Chiko Apa Yang Membuat Dirinya Mampu Membalikkan Keadaan Apakah Ada Perubahan Strategi Dilakukan Oleh Chiko Sehingga Jojo Kesulitan Dalam Melakukan Penyerangan Ya Saya Tetap Bagaimana Chiko Chiko Ini Melakukan Serangan Serangannya Dengan Senjata Senjatanya Dan Semesan Semesannya Khususnya Di Game Kedua Yang Pertama Tadi Saya Sampaikan Chiko Lebih Bersabar Lebih Bisa Terus Meladeni Pukulan Pukulan Dari Jonathan Christie Nah Inilah Yang Membuat Apa Namanya Jonathan Christie Sebaliknya Putus Asa Serangannya Juga Tidak Bisa Menembus Atau Masih Bisa Dikembalikan Berbicara Mengenai Pertama Di Poin Pertahil Stamina Stamina Akan Berbicara Di Game Tentu Dengan Dengan Kualitas Seperti Ini Satu Demi Satu Poin Demi Poin Ini Kalau Saya Melihat Cukup Banyak Menguras Tenaga Sehingga Memang Stamina Yang Menentukan Juga Ya Tentunya Selamat Bergabung Bersama Kami Di Simulasi Olimpiade Tokyo 2020 Bagi Pecinta Badminton Di Seluruh Tanah Air Yang Bisa Menyaksikan Melalui K Vision R CTI Plus Dan Youtube Channel Badminton Indonesia Masih Di Nomor Kedua Yang Di Pertandingkan Di Hari Ini Dari Tunggal Putra Kita Menyaksikan Pertandingan Antara Ciko Aura Dwi Wardoyo Menghadapi Jonathan Christie Yang Juga Merupakan Salah Satu Wakil Indonesia Yang Tampil Di Olimpiade Tokyo Nanti Di Game Pertama Jonathan Mampu Meraih Dengan 21 17 Sedangkan Di Game Kedua Berbalik Ciko Mampu Meraih Dengan 25 23 Kita Menyaksikan Tentu Jadi Game Ketiga Untuk Siapakah Yang Akan Menjadi Pemenang Dan Masih Ada Perawatan Medis Ada Luka Di Lutut Kiri Dari Ciko Beberapa Kali Tadi Mencoba Ciko Mengembalikan Bola Sempat Terjatuh Setidaknya Ada Satu Hal Positif Ada Kita Memiliki Satu Pemain Muda Lagi Di Tunggal Putra Ciko Yang 23 Tahun 23 Tahun Dan Tentunya Kita Melihat Siapa Yang Fokus Di Kesempatan Kali Ini Self Dilakukan oleh Ciko Game Ketiga Keluar Satu Kontrol Apangan Yang Sangat Sempurna Dilakukan Oleh Jonathan Christy Satu Nol Sementara Ini Sempat Ragu-ragu Tadi Jojo Memang Bola Keluar Oh Baik Sekali Kali Ini Sebuah Net Yang Apik Dilakukan Oleh Jonathan Christy Seperti Tidak Mau Mengelangi Kesalahan Yang Sama Ini Game Ketiga Di Awal Game Ketiga Jauh Oh Bola Tidak Mau Masuk Tadi Bergold Dan Jatuh Di Daerah Pertahanan Sendiri Satu Dua Angka Pertama Bagi Ciko Di Awal Game Ketiga Saya Lihat Jonathan Mencoba Untuk Mencoba Untuk Melakukan Tekanan Lebih Cepat Dibandingkan Lawannya Saya Masih Tetap Sama Bagaimana Permainan Di Game Ketiga Seperti Game Pertama Game Kedua Namun Kita Melihat Sejauh Mana Mereka Untuk Bisa Terus Bertahan Artinya Dengan Stamina Yang Begitu Terkuras Bagaimana Harus Terus Bisa Berkonsentrasi Ya Seperti Ini Bung Backhand Dari Genatan Krisy Keluar Harus Mengulangi Kesalahan-kesalahan Sendiri Bung Ya Sangat Ketat Sangat Menegangkan Dan Sangat Merhibur Di Partai Kedua Di Sore Hari Ini Masih Di Tugal Putra Ciko Kalilah Konser Dua-Dua Kedudukan Variasi Permainan Yang Sangat Baik Dilakukan Oleh Jonathan Christy Kali Ini Berani Meladani Permainan Dari Ciko Ya Karena Memang Tentu Jonathan Christy Christy Juga Berharap Bola Itu Bisa Mendapatkan Serangan Jonathan Christy Bisa Mendapatkan Pukulan Pukulan Bisa Melakukan Smash Smash Keras 3-2 Unggul Satu Poin Saja Jojo Di Game Ketiga Oh Keluar 4-2 1 1 Pukulannya Sering Lebar Tadi Ya Ya Jelas Sekali Keluar Bu Riki Dan Pengamatan Yang Sang Cerdik Dilakukan Oleh Jonathan Tidak Memaksakan Untuk Mengambil Tadi Betul Sekalipun Tadi Untuk Mencoba Mengembalikan Bola Namun Memang Kontrol Yang Baik Kali Ini Dari Jonathan Christy Kedua Pemain Kedua Pemain Ini Memang Sangat Terkuras Stamina Tinggal Mana Yang Lebih Bertahan Jojo Mendapatkan Peringatan Dari Wasid Untuk Play Tampaknya Memang Mencoba Berapa Detik Sebetulnya Bu Riki Ya Memang Tidak 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 Banyak Pada Saat Pertandingan Katakanlah Bukan Pada Saat Waktunya Tapi Hanya Sekitar Lima Detik Mungkin Saat Ini Untuk Bisa Terus Melanjutkan Jalannya Permainan Dan Itu Momen Yang kadang Diambil Oleh Para Pemain Untuk Mengambil Nafas Menghilangkan Konsentrasi Lawan Banyak Cara Dilakukan Atau Meminta Lapangan Misalkan Memang Kalau Terlihat Lapangan Itu Basah Tiga Empat Ciko Kali Ini Lakukan Survy Game Ketiga Oh Permana Netting Dari Kedua Forman Terlihat Kali Ini Ciko Kembali Gagal Ya Satu Netting Yang Sangat Baik Sudut Sekali Tadi Mengenai Bibir Net Betul Sudut Sekali Bagi Ciko Memang Laju Atau Jalannya Bola Tidak Tidak Baik Tadi Sehingga Menyulitkan Untuk Ciko Sulit Untuk Bisa Mengembalikan Bola Tetap Bung Nolok Nolok Kita Lihat Tetap Berbahaya Untuk Menunggu Bola Ke Atas Ini Dabung Oh Keluar Sebuah Dropshot Yang Dilakukan oleh Jonathan Christie Ya Keluar Jelas Sekali Kali ini Pengamatan Yang Sangat Baik Dari Ciko 5 4 Jadi Tipikal Dari Tadi Saya Mencermati Yang Dikatakan Bung Ricky Terkadang Jonathan Tidak Cepat Dalam Tanda Kutip Killing The Game Terus Terbukti Kita Sering Melihat Jonathan Bermain Tiga Game Tiga Game Deg Degan Menjadinya Bagi Penantan Dan Juga Kementer Bahkan Pelatih Ya Kalau Kita Melihat Secara Permainan Banyak Kesempatan Sebetulnya Tidak Menunggu Waktu Lama Tetapi Inilah Jonathan Christie Maka Ini Menurut Pelatih Untuk Bisa Lebih Perbaiki Untuk Bisa Lebih Cepat Momen Serangan Serangan Yang Lakukan Jonathan Christie Ya Terkadang Kita Melihat Pemain Ber Bertipikal Stylis Juga Bermain Cantik Tapi Kita Berharap Bahwa Akhirnya Kemenangan Perah Putih Kita Sudah Rindu Juara Rindu Medali Kita Berharap Bahwa Tradisi Emas Bagi Indonesia Akan Kembali Kita Peroleh Di Tokyo Nanti Lima Nomor Kita Ikut Tentunya Kita Berharap Ada Medali Mas Yang Bisa Dirai Kontik Merah Putih Baik Sekali Cepat Tadi Permainan Di Game Ketiga Jonathan Kembali Unggul 64 Seperti Yang Muriki Katakan Peringkat Ternyata Tidak Terlalu Berpengaruh Dalam Sebuah Pertandingan Di Kali Ini Karena Kalau Kita Melihat Secara Kualitas Lawan Ataupun Pemain Lalu Dilihat Dari Segi Ranking Cukup Jauh Namun Kita Bisa Melihat Bahwa Bagaimana Ciko Dengan 63 Saat Ini Ranking Bisa Mengembangi Bahkan Tidak Mudah Seorang Jonathan Christy Untuk Bisa Mengalahkan Ciko Dengan Dua Game 5 6 Masih Ketat Satu Poin Saja Perbedaan Antara Ciko Dengan Jonathan Christy Ciko Lakukan Surf Kali Ini Mencoba Berkonsentrasi Oh Cukup Cantik Ya Ragu Ragu Tadi Oh Sayang Sekali Semua Net Menyilang Tadi Maksudnya Dari Ciko Menyakuti Net Ya 7 5 Pertandingan Yang Sangat Melelahkan Tentunya Betul Ya Ini Di Game Ketiga Justru Saya Melihat Jarang Melakukan Lob Jarang Smash Tapi Bagaimana Permainan Net Dan Tio Seperti Itu Karena Memang Sepertinya Strateginya Tetap Posisi Menyerang Bagaimana Siapa yang lebih cepat Menyerang Jonathan Ataupun Ciko Nah Inilah Yang dianggap Untuk bisa Mendapatkan Poin Dan bahkan Memenangkan Permainan Ini Keluar Keluar Tadi Pengembalian Dari Ciko Angka Bertambah Bagi Jonathan Christy 8 5 3 Poin Perbedaan Di game Ketiga Kembali Apapun Cara Dilekati Oleh Sang Pemain Untuk Mendapatkan Teguran Dari Wasid Betul Tidak boleh Berputar-putar Memang Istilahnya Permainan Sedang Berjalan Ini bisa Mendapatkan Kartu Kalau Di Dalam Badminton Saat ini Ada warning Ada Sekali Ada Sampai Dengan Kartu Merah Dan itu Mengurangi Poin Oh Gagal Ciko 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 kali ini Dua kali Beruntung Melakukan Kesalahan Dan Menguntungkan Tentunya Bagi Jonathan Christy Angka Bertambah Menjadi 95 Di game Ketiga Empat Poin Unggul Di game Ketiga Baik Sekali Kita Lihat Bagaimana Serangan Yang Dilakukan Oleh Jonathan Christy Menyulitkan Bagi Ciko Tadi Ya Saya Pukulan Yang Dari Jonathan Christy Ini Memang Pada saat Mendorong Ke belakang Ini Sudah Diantisipasi Tadi Dengan Pukulan Kedepan Sehingga Memang Ciko Tidak Bisa Melakukan Serangan Karena Bola Satol kok Ini Tidak Mengangkat Sehingga Memang Sulit Untuk Ciko Melakukan Serangan Ini Sangat Tepat Sekali Apa Yang Dilakukan Oleh Jonathan Christy 10 5 5 5 5 5 Tetap Menyerang Tetapi Jonathan Christy Memperlambat Tempo Play Ya Sebuah Rentang Perluan Poin yang cukup Jauh Kali ini Termasuk yang cukup Jauh 5 Poin Ya Gagal kembali Ya Bung Riki Apa yang terjadi Dengan Ciko Kita lihat Empat Kali Melakukan Salahan Apakah Memang Ini Terlihat Stamina Ciko Sudah Mulai Terkuras Ya Saya Dengan Empat Kali Berturut Berturut Ciko Melakukan Salahan Dan Memang Tidak Apa yang Tidak Perlu Sebetulnya Mau Tidak Mau Memang Konsentrasi Ataupun Stamina Yang Dari Apa yang Dialami Oleh Ciko Sudah Terlihat Bung Sehingga Beberapa Kali Pukulan Empat Kali Berturut Turut Ini Ciko Melakukan Kesalahan Sendiri Ya Kita Lihat Di Game Ketiga Bagaimana Permainan Net Net Neting Dari Jonathan Tampak Lebih Sempurna Ya Dibandingkan Dengan Game Kedua Tadi Yang Dirinya Banyak Sekali Melakukan Kesalahan Ya Saya Tetap Bagaimana Jonathan Kisi Pun Tetap Melakukan Serangan Serangannya Namun Sedikit Memperlambat Tempo Permainan Ini Ya Tampak Memang Ada Waktu Untuk Ganti Celana Dan Juga Baji Ya Beriki Ya Setara Keseluruhan Tadi Memang Kita Lihat Di Game Pertama Jonathan Mampu Unggul 21 17 Sedangkan Di Game Kedua Chico Berhasil Mengembalikan Dengan Keunggulan 25 23 Dan Kita Sedang Menyaksikan Bagaimana Di Game Ketiga 11 56 Poin Jonathan Christie Unggul Atas Chico Ini Merupakan Sebuah Simulasi Olimpide Tokyo 2020 Yang Bisa Anda Saksikan Pecinta Badminton Di Juga Tentunya Channel Youtube Dari Badminton Indonesia Saya Masih Bersama Dengan Bu Riki Subagia Bu Riki Apa Yang Membuat Perbedaan Angka Cukup Jauh Di Game Ketiga Ini Saya Saya Tetap Bagaimana Jonathan Christie Dengan Pola Serang Menyerang Tapi Saya Melihat Jonathan Christie Lebih Sabar Lebih Menahan Diri Untuk Buru Buru Melakukan Serangan Wow Kita Lihat Sangat Baik Sekali Permainan Dari Jonathan Christie Tadi 12 5 Cepat Sekali Tadi Permainan Dari Jonathan Christie Tampak Tidak Mau Memberikan Kesempatan Ciko Untuk Kembali Ke Performa Semula Ya Bu Riki Ini Yang Saya Sampaikan Bahwa Jonathan Tetap Posisi Strategi Dengan Serangannya Namun Lebih Bersabar Untuk Melakukan Serang-serangannya 13 5 Cukup Jauh Di Game Ketiga Ini Ciko Tertinggal Tepis Tadi Netting Lakukan oleh Ciko Oh Tanggung Memang Pengembaraan Dari Jonathan Christie Tidak Disiasiakan Oleh Ciko Kali Ini Kita Saksikan Ditayang Ulang Ya Sulit Kembalikan Smash Ke arah Badan Dari Jonathan Christie Satu Angka Bertambah Untuk Ciko 6 13 Keluar Dibiarkan Set Tadi Oleh Jonathan Christie Jauh Keluar 14 6 8 Angka Tertinggal Ciko Di game Ketiga Satu Gerak Tipu Yang Lakukan oleh Ciko Ciko Kali Ini Berhasil Mengoceh Dari Jonathan Christie Di Sebelah Kanan Menambah Angka 7 14 Lalu Lemah Tadi Netting Silang Lakukan oleh Jonathan Christie Angka Bertambah Untuk Ciko 8 14 Ya 8 14 Masih Perbedaan 6 Poin Ciko Lakukan Serve Kali Baik Sekali Kita Lihat Bagaimana Sebuah Jam Smash Smash Dari Ciko Berhasil Kembali Mengejar Ketertinggalan 9 14 11 11 Ya Ini sedikit Berbeda Kedua Pemain Kembali Melakukan Lob Ya Ya Oke Karena memang kedua pemain sebetulnya bagaimana mencoba melakukan serangan dan menunggu momen-momen di mana setiap pukulan, setiap pengembangan-pengembangan bola ini untuk bisa melakukan serangan. Nah inilah yang dilakukan oleh kedua pemain. Sehingga siapa yang paling atau siapa yang lebih cerdik kedua pemain ini untuk bisa mendapatkan peluang untuk bisa menyerang. Seperti kita lakukan saat ini Ciko, inilah yang kedua pemain Ciko ataupun Jonathan Christy. Ya mencoba untuk tampil lebih agresif, lebih cepat Ciko. Dan ini berimpact dengan 3 poin beruntun dari Ciko berhasil mengejar ketetinggalan tadi perbedaan cukup jauh. Kali ini hanya 4 poin saja, 10-14. Game ketiga tentunya selain stamina, mental dan juga harus ada strategi khusus ya. Untuk bisa menaklukkan lawan setelah kita lihat tadi di game pertama dan kedua sangat-sangat ketat. Ciko serve 10-14. Tanggung kita lihat bagaimana pakembalian dari Ciko. Mudah saja lagi Jojo untuk bisa melakukan sebuah semes dan ini menjadi sebuah tontonan yang sangat baik. Poin yang sangat mahal dan tontonan yang sangat baik sekali Ibu Riki. Ya Rily yang cukup baik ya, dua pemain. Sangat-sangat tadi bagaimana Ciko juga memaksa untuk menyerang namun masih bisa dikembalikan, defending baik. Dan akhirnya memang balik serang dari Jonathan Christy. Memang pengembalian dari Ciko cukup tanggung tadi tidak disiasakan. Inilah momen-momen seperti ini dengan game yang menentukan harus terus dituntut berkonsentrasi dengan stamina yang sangat terkuras. Dan ini memang tidak mudah untuk seorang pemain. 15-10. Luar biasa, Bu. Oh, keluar. Sebuah kontrol lapangan yang sangat baik, sangat jeli. Kali ini 16-10. Ya sebuah Rily yang cukup panjang kembali. Ya jelas sekali dalam tayang ulang kita lihat bola keluar lapangan pertandingan. 16-10. Ya sangat-sangat mengeras tenaga, Bu. Iya. Tidak mudah bagi pemain dan saya rasa ini memang sekalipun sekali lagi secara ranking cukup jauh. Namun permainan seimbang ini, Bu. Ya, betul sekali, Bu Riki. Setuju. Tidak boleh sedikitpun sekalipun Jojo saat ini leading ya. Tidak boleh seorang pemain atau Jojo lengah sedikitpun. Seperti terjadi di game kedua, Bu. Ya. Sedikit lengah dan harus kalah. Oh, sayang sekali. Oh, sayang sekali. Ya, kita lihat tadi bagaimana Ciko yakin bahwa bola tadi masuk ya. Ya, masih mampu dikembalikan oleh Jojo. 7 poin. Semakin jauh meninggalkan penolehan poin dari Ciko. 17-10. Di game ketiga. Thank you. Ya, seolah tidak percaya tadi kita lihat bola atau jam smash keras ke kanan pertahanan Jojo masih mampu dikembalikan. Ya, tadi sedikit spekulasi tadi Ciko setelah melakukan smash tadi langsung ke depan. Masih dapat kembalikan oleh Jonathan Christy. Teragal tadi Ciko. Maksudnya tadi men-drop bola. Lakukan netting. Ya. Kesalahan tapi kesalahan dilakukan oleh Ciko khususnya di game ketiga ini. Betul. Selain tentunya Jojo bermain cukup dominan dan juga agresif ya. Kesalahan banyak yang lakukan. Masih menguasai jalannya pertandingan ini, Bung. Ya. Jonathan Christy. Keluar. Kembali, Bung. Ciko melakukan kesalahan. Sangat terlihat memang disini stamina dari Ciko. Ciko ya. Sudah menurunkan. Ya, betul. 19, 10. Oh, baik sekali. 20. Ya, kita lihat. 20, 20, 10. Match point. 20, 10. Untuk Jonathan Christy. Kita lihat bagaimana cukup jauh proline point. Kali ini 20, 10. Jonathan Christy. Dan kita lihat berhasil. Jonathan Christy menutup. Game ketiga dengan 21, 10. Dengan demikian, maka Jonathan mampu mengalahkan Ciko Radui dengan 3 game. 17, 23, 25. Wie warm.